Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian Nah video ini merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di Instagram dari sosial media Pasal Modal Sariah yang tanya tentang short selling Nah kemarin banyak yang bertanya apa sih short selling itu Short selling merupakan bahasa sederhananya adalah kita melakukan aksi jual tapi kita belum ada barangnya dan untuk menjual itu kita minjem barang dari sekuritas istilahnya gitu tujuannya apa? tujuannya kita berharap harga pada saat nanti kita beli lagi itu lebih murah daripada harga sekarang contohnya gini misalnya saya punya saham A bukan saya punya saham A saya mempunyai prediksi saham A yang harganya sekarang adalah 2000 rupiah nanti akan turun menjadi saya tidak tahu menjadi 1000 atau 500 nah untuk saya mendapatkan keuntungan itu saya melakukan aksi jual atas saham A tersebut seharga 2000 rupiah kalau menjual seharga 2000 berarti kan saya harus meminjem meminjem barang dari sekuritas kemudian dari pinjaman barang tersebut saya jual kepada market nah dijual 2000 karena saya harus meminjam berarti saya harus mengembalikan kan begitu teman-temannya nah saya karena punya prediksi lebih rendah dan tiba-tiba ternyata predisinya benar harganya turun yang harganya sahamnya tadi 2000 menjadi harganya 1500 misalnya kemudian saya beli di market kemudian saya apa namanya saya kembalikan saham tersebut kepada sekuritas dampaknya apa saya untung 500 rupiah saya menjual barang yang belum saya miliki nah itu yang terjadi di market teman-teman dan memang pada saat kemarin-kemarin memang diperbolehkan tujuannya apa meningkatkan likuiditas nah namun dari sisi aspek syariah sebenarnya hari itu tidak diperbolehkan kenapa karena dalam syariah yang namanya menjual itu kamu harus punya barangnya dulu baru kamu bisa menjual kalau kamu menjual barang yang kamu tidak miliki itu dilarang nah oleh karena itu yang namanya short selling itu dilarang nah kemudian ada yang bertanya lagi loh bukankah yang namanya short selling itu kemudian T plus 2 kita misalnya beli barang sekarang kemudian karena aturannya adalah settlementnya adalah 2 hari kerja setelahnya berarti saya akan mendapatkan barang saham itu 2 hari kemudian bagaimana caranya kalau misalnya saya beli sekarang kemudian jual nanti sore karena sekarang pagi misalnya jual nanti sore boleh gak itu sebenarnya bukan isu tentang short selling teman-teman itu isunya adalah tentang kepemilikan dalam syariah itu yang namanya kobet hukmi dan kobet hakiki apa maksudnya kobet hukmi kobet hakiki adalah kepemilikan secara hukum atas suatu barang kobet hakiki adalah kepemilikan barang tersebut secara real nah apa maksudnya sekarang di bursa ada aturan T plus 2 yaitu kalau kita beli hari Senin barangnya saham hari Senin kita akan dapat barangnya atau sahamnya hari Rabu begitu teman-teman nah kalau saya beli saham di hari Senin itu artinya kepemilikan saham secara hukum itu sudah milik saya walaupun secara kobet hakikinya saya akan dapatnya hari Rabu nah karena kepemilikan secara hukum adalah milik saya pada hari Senin boleh dong saya menjual karena saham saya sudah miliki di hari Selasa itu gak ada masalah begitu mungkin sedikit penjelasan terkait dengan short selling dan penerapan dari T plus 2 nah buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan komen lagi di bawah dan kami insya Allah akan menjawabnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati